Ya baik, kami akan mengadakan penguatan regulasi atau pembatasan peredaran miras. Penegakan hukum yang baik kepada si pengguna miras. Pelibatan masyarakat adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga edukasi bahaya miras dan kampanye anti miras dan narkoba di Kabupaten Mimika kepada anak-anak kita. Karena kita akan kerjasama dengan keamanan, gereja, masjid, terutama lembaga adat. Karena banyak anak-anak kita kecelakaan dengan lalu lindas, dengan minuman, mengganggu orang punya keluarga. Ini tidak memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Mimika. Kita akan juga memberitaskan anak-anak muda. Saya kemarin contoh kes, gorong-gorong, itu jalur merah. Saya duduk dengan mereka, anak-anak mabuk-mabukan. Sangat-sangat luar biasa, mereka emosi, mereka sakit hati karena mereka tidak dapat lapangan kerja. Maka kami berkomitmen membangun balai pelatihan terbesar di Asia Pasifik, di Kabupaten ini. Karena uangnya besar. Untuk itu, kita akan bangun dan perantas. Mereka bukan bodoh, mereka bukan mabuk. Tapi ada regulasi, ada aturan, di mana-mana orang punya hak untuk berminum. Tapi ada legisi, ada aturan, ada yang mengatur. Karena lemah pemimpinnya, maka masyarakat saya lagi susah. Orang saya jadi minum-minum di sini. Maka itu, kita akan evaluasi seluruh kebijakan-kebijakan tentang memberdayakan orang asli Papua. Jangan melihat orang Papua hanya melihat dari minuman dan malas-malasan. Tapi kita punya harta kekayaan luar biasa tertidur di sini. Untuk itu butuh regulasi, perubahan, perubahan, perubahan daerah ini. Ini yang sangat penting untuk melakukan. Untuk itu butuh pemimpin yang berani untuk melakukan perubahan di negeri ini. Baik, waktu habis. Terima kasih.